Tadi sore setelah diantar, si abang kurirnya pesan kalau jangan langsung dicolokin kulkasnya nunggu sekitar 5 jam. Setelah aku googling ternyata benar harus ditunggu beberapa jam gitu. Aku lihat di websitenya shop, ditunggu sekitar 2-3 jam, baru dicolokin. Nah sekarang sudah 3 jam, coba kita colokin. Katanya juga gak boleh pakai ekstensi, harus langsung ke stop kontak. Gak boleh pakai T gitu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dicolok. Udah nyala belum ya, coba kita lihat. Nah ini shop SJ. Berapa tadi ya? Rupa saya. Yang bikin kaget ini ada stikernya MUI, stiker halal. Sertifikat halal dari MUI. Baru kali ini, lihat ada kulkas dengan stiker halal. Padahal kemarin di brosurnya gak ada. Aku baru tahu, tadi ketika kulkas ini diantar. Sudah nyala belum ini ya? Oh sudah ternyata. Tapi yang atas mungkin memang gak ada lampunya kali ya. Yang bawah mungkin. Ini bagian freezernya. Bagian freezernya. Ini ada ice tray. Ini kalau mau buat es. Ada bisa diambil. Ini kotak esnya. Ini untuk daging, ikan, atau makanan beku. Cukup luas ini. Bagian freezernya. Ini belum dikletek. Kletek aja ini. Oke coba kita lihat yang bawah. Ada fresh room. Mungkin untuk menyimpan apa ya. Mungkin ya. Bahan-bahan makanan. Atau daging, atau ikan. Yang segera dimasuk mungkin ya. Atau keju, atau yang lain mungkin. Nah disitu ada. Express ice. Membuat es dengan cepat. Nanti ditekan tombol ini. Bisa kurang dari 2 jam udah jadi es. Ada tray-nya. 1, 2, 3. Ada sayur. Ini ada tempered glass. Nah ini. Lebarnya 608 mm. Panjangnya 665 mm. Tinggi 1658. Tingginya 1,65 meter. Lebarnya ini sekitar 60 cm. Kebelakangnya 6,65 cm. Atau 66,5 cm. Lampunya ternyata nggak kuning ya. Putih lampu apa? Pake LED mungkin ya. Oke. Saatnya untuk mengisinya. Sharp plasma cluster. Dengan. G-TEC inverter. Oh iya ini. Glass door. Jadi pintunya kaca. Kaca temper. Jadi lebih glossy. Warna hitam. Ada coraknya. Kayak garis-garis. Mirip urat kayu gitu. Oke. Coba. Kita isi sekarang. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.